Hai guys, balik lagi dengan Ryuka disini kita akan membahas bagaimana sih cara saya mendapatkan VIP 14 sebetulnya simple guys macul games oke tapi ya gak macul games doang, banyak guys cuman banyak yang penasaran kenapa sih kok saya por kecil tapi kok bisa dapet VIP 14 gitu loh sebetulnya por itu gak ada hubungan guys itu balik lagi cara kalian mendapatkan games menyimpan games dan sebelum kita bicara lebih dalam lagi saya bukan spender gila-gilaan saya cuman player aktif secara gila-gilaan, udah itu doang oke kita bahas yang pertama dulu ya, farming gems oke, farming gems adalah hal yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin ngejar VIP secara cepat tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian mau macul games yang ngincar satu node itu sampai tujuh orang saya waktu itu pernah ngerebutan sama orang-orang itu rebutan ya mau gak mau kalau kalian mau macul games ya harus rebutan guys gak peduli itu leader kalian gak peduli itu pacar kalian rebut guys jangan mau kalah jangan mau kalah kalian kalau misalkan ngalah yaudah kalian sudah sudah jalan jauh-jauh apa kalian mau balik lagi ke city hall kalian kalian kan gak gak mau kan ya yaudah kalian pokoknya setiap ada paculer games ya senggol-senggolan aja pokoknya yang gak boleh yang kalian rebut itu selain node games yaitu ya kayak food wood stone ya atau gold nah itu kalian gak boleh rebutan karena kan bertebaran dimana-mana sedangkan games itu cuman sedikit oke lanjut yang nomor 2 sebetulnya di video saya yang sebelumnya itu saya barb chance secara gila-gilaan yang ngejar honor point nah di sisi lain dari barb chance itu juga dapet games gamesnya itu juga gila-gilaan kalian jangan salah sangka ya saya itu dari barb chance doang itu bisa dapet seribuan dari barb chance sebelum lagi sama farming games berarti total berapa yang sehari saya dapetkan sekitaran 2.700 3.000 paling dikit saya 2.000 paling dikit saya 2.000 saya banyak lihat youtuber itu cara mendapatkan 2.000 itu 2.000 saya paling sedikit ya tergantung secara aktifan guys saya tahu kebanyakan orang itu ya sibuk dengan relive ya itu sih gak no debat lah ya no debat lah ya cuman yang jadi masalah adalah ketika kalian sebagai F2P nih kalian berkecil hati aduh ya iyalah aku F2P bagaimana mau ngejar VIP kalau saya F2P F2P atau loss pender atau whale itu sama aja guys tergantung cara kalian ngejar gamesnya cara nyimpen gamesnya ya kalau misalkan kalian F2P yaudah farming games kalau kalian kurang dari farming games yaudah barb chance ya oke kita lanjut di nomor 3 yaitu aliansi rare chest aliansi rare chest itu GC guys itu kayak GC-GC gitu lah kalau dari GC itu bisa dapet 500 kadang ya kadang dapet 500 kadang dapet 100 kadang dapet 5 10 ya macem-macem cuman kalau kalian ingin dapet aliansi rare chest itu ya harus berada di top aliansi nah ini juga ada yang bingung juga nih kenapa sih power kecil kok bisa bertahan di top aliansi itu lagi-lagi kembali ke kontribusi kalian keaktifan kalian itu di perhitungkan guys ya ada beberapa aliansi yang mandang dari power gitu loh mandang dari power kayak misalkan waktu itu adalah pokoknya aliansi luar situ power minimal itu ya 20M sedangkan power saya itu waktu itu 12M saya gak bisa join nah tapi disini saya diterima karena saya sudah membuktikan diri kalau saya itu aktif kontribusi bagus nah yaudah caranya bertahan itu tadi guys ya kalian harus kontribusi gak peduli power kalian berapa kalian kalau ada war war ya KP saya segini 80M itu sedikit guys ya sedikit ya mau gimana lagi power kecil eh kok malah saya yang berkecil hati pokoknya itu tadi kalau misalkan kalian mau berada di top aliansi ya harus kontribusinya yang terbaik bagus ya gak peduli power kalian berapa terus yang nomor 4 adalah olimpia nah ini yang saya dapat dari olimpia waktu itu ya rank 3 dari rank 3 saya mendapatkan 10.000 games saya tahu nih kalian pasti gak seneng banget sama olimpia cuman ya dari viewer saya ada beberapa yang suka olimpia buat yang kalian suka olimpia kalian bagus lanjutkan terus karena ketika kalian berada di olimpia rank champion above itu dapat games sampai ribuan kalian gak usah peduliin sampai harus rank 1 rank 2 rank 3 atau bahkan rank 50 aja gitu ya susah tapi kalau kalian sudah sampai di champion above itu games yang kalian dapatkan juga lumayan gitu loh memang kalau misalkan kalian bicara soal keaktifan nih kalian cuma butuh aktif di awal-awalnya aja kalian dari iron ya rank iron ke rank gold itu kayak tier neraka guys kalau ibarat kata nih kalau di mobile legend ya itu kayak kalau di mobile legend kan tier nerakanya itu epic nah kalau di ROK itu dari tier awal nih sampai tier gold itu tier neraka guys baru kalian bisa menikmati itu pas di champion atau diamond ya karena kalian bisa mabar sama player-player top gitu loh nah kalau misalkan dari olimpia sudah dapat games nih itu sudah lumayan gitu loh sayang banget kalau kalian gak main olimpia dan sebentar lagi ada olimpia yang versi baru saya gak tahu akan seperti apa cuman kita akan bahas olimpia di next video nah yang terakhir adalah silver credit nah sebetulnya player itu ya kebanyakan silver credit ya buat beli paspor ya kan teleport tapi kalau saya buat beli VIP point VIP point guys karena saya pengen ngebut VIP 14 waktu itu jadi yaudahlah beli silver credit buat beli VIP points gitu loh nah tapi nah tapi cara mendapatkan silver credit ya pasti kalian tahu dong ya kebanyakan dari help aliansi donasi teknologi ya kan dari marauder nah waktu itu kan saya marauder sampai rank 6 nah itu saya dapat silver credit banyak terus saya tukerin jadi VIP point itulah guys dan kebetulan power saya kan emang kecil jadi sehingga paspor yang saya butuhkan buat beli eh paspor yang saya butuhkan itu juga sedikit jadi saya cuman butuh satu atau dua udah selesai saya bisa migrasi sedangkan player-player yang sudah powernya sudah terlanjur tinggi mau beli VIP point itu kayaknya sudah telat ya guys sudah telat mendingan kalau misalkan kalian mau ngejar VIP ya pokoknya gas di awal-awal pokoknya dari semua yang saya maksud ya dari inti dari video ini adalah ketika kalian mengeluh berkecil hati sebagai F2P aduh ngejar susah nih mau ngejar VIP 12 aja susah itu sebetulnya bukan bukan kemalasan kalian guys tapi karena emang ROK ini susah banget susah banget emang cari VIP point saya mengakui itu tapi buat saya karena pekerjaan saya emang passion saya di ROK jadi saya mendapatkan VIP 12 cepat ini karena itu sudah passion jadi jadi beda sama orang yang punya kehidupan di luar sana relive jadi fokus kerja gak ada waktu buat main game ya saya gak bisa komen untuk itu ya dan tips dari saya ya itu tadi yang saya berikan Farbig Japs kebanyakan dari Farbig Japs ya sahabat Barbarian James nah kalau misalkan kalian bisa aktif kedua itu VIP kalian cepat terus VIP adalah hal yang harus kalian prioritaskan ya kalau kalian bisa sampai di VIP 10 lanjut ke VIP 12 terus kalau kalian masih merasa belum cukup gas langsung ke VIP 14 pokoknya kalau sudah VIP 14 tercapai kalian bisa fokus ke manapun yang kalian mau misalnya equipment ya atau WOF dan lain-lain oke video kali ini saya sudahi dan masih banyak sebetulnya yang mau saya sampaikan itu masih banyak cuman takutnya videonya terlalu panjang tapi tunggu aja di next video ya oke saya Ryuka pamit mundur terima kasih ini selamat menikmati